Oke guys, jadi pada segmen kali ini gue akan bicara soal backseat gaming teman-teman Jadi kemarin VTuber horolife ID Indonesia, Pavolia Rainer, melakukan streaming Elden Bank teman-teman Dan ini sepertinya dalam stream kali ini dia sedikit entah mungkin capek atau mungkin ya lagi bad day lah Dengan penontonnya juga karena selama streaming dia itu ternyata kena backseat teman-teman Namun selama streaming ya kalian pasti tau lah kalau misalkan Elden Break itu merupakan suatu game yang susah dan ngeselin lah Tapi mungkin Rainer sendiri ingin mencoba sendiri tanpa bantuan dari ya mungkin chatnya dan sebagainya Ya kayak mungkin berpetualang lah istilahnya adventuring lah kalau misalkan game baru gitu kan kita ingin mencoba-coba sendiri gitu Namun ternyata teman-teman dia ini diberikan banyak sekali komentar-komentar atau aturan yang ya sering kita sebut sebagai backseat gaming lah Oke buat kalian yang gak paham apa itu backseat gaming Jadi backseat gaming ini adalah suatu komentar yang bener-bener atas tindakan atau keputusan seorang saat bermain video game oleh individu yang tidak bermain game teman-teman Ya biasanya sih hampir sama ya kayak coach gitu cuman kalau coach kan dibayar untuk melatih supaya bisa jadi baik kan Cuman kalau backseat gaming ini nyuruh-nyuruh orang jadi membuat orang itu gak nyaman ya waktu main itu Ini juga sempat masuk twitternya Rainy sendiri teman-teman ini bakal gue tampilin gue bacain Dia bilang bahwa ini yang dia tweet ada 3 bagian gue akan berusaha langsung untuk mentransetkan buat kalian Jadi yang pertama ini setelah 5 menit adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh Rainy sendiri Ini bukan pertama kalinya Rainy menghafal Steam yang penting Dan ini bukan pertama kalinya juga Rainy itu kena backseat gaming Dan biasanya Rainy sendiri bisa menangani kasus ini dengan baik Tetapi gak tau kenapa mungkin dia lagi bad days yang tadi gue bilang Jadi dia kesel lah istilahnya kayak gitu Dan di tweet keduanya dia bilang mengapa dia semakin kesal Ya karena mungkin banyak sekali kayak 500 ribu orang yang gak terhitung kayak yang hadir Dan ya melakukan komentar-komentar lah sehingga dia kayak juga kesel Dan pada saat itu mungkin hari dia dia mengalami suatu hari yang baik teman-teman Dan di tweet terakhirnya dia bilang kalau misalkan juga beberapa orang mungkin berpikir Saya tidak perlu menulis tweet ini atau tweetan Tetapi dia sendiri ingin dan minta maaf bagaimana saya bertindak Dan ya dia ingin berharap untuk stream ke depannya Dia akan lebih baik lah istilahnya dan terima kasih semua Cukup itu aja teman-teman Ya menurut gue sih ya kalau misalkan talent-t talent Nianta itu ya khususnya buat semua orang lah Gak mau dibantuin dan dia ingin mencoba sendiri ya Please guys please respect gitu ya kan Mungkin banyak orang yang memang lebih tau tentang suatu game tertentu Tapi ingat guys masih ada banyak sekali orang yang ingin mencoba dan mungkin belajar dari kesalahannya sendiri Ini sebenarnya kasusnya ini kayaknya hampir-mir sama kayak waktu itu si Yovi kayaknya Dia waktu itu main Minecraft dan gue gak tau apa Yovi apa bukan Tapi kayaknya waktu itu main Minecraft pokoknya dia juga kena back sitting Kayak banyak orang yang ngajarin-ngajarin dia Padahal dia sendiri juga ingin menikmati atau enjoy lah Dan itu membuat dirinya gak nyaman gitu Ya mungkin bisa lah untuk para penonton Raine juga Dan mungkin teman-teman yang lain kalau misalkan mau komentar Komentar aja yang wajar gitu Dan please respect guys dan menikmati gamenya gitu kan Gue jujur ya kalau misalkan gue sendiri tau banyak di back sitting juga pasti ya gak nyaman lah Apalagi gue yakin juga kalian kalau misalkan disuruh-suruh-suruh ini-ini-ini Pasti juga gak nyaman lah Apalagi kan juga ya kita ingin menikmati sensasi pertama lah istilahnya gitu guys Dan oke guys mungkin itu dulu segmen gue kali ini And for everyone out there stay safe and ciao Ciao Terima kasih telah menonton!